Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi kali ini aku mau nyobain yaitu ITEL P65 ya Jadi ini mungkin konten terakhir aku untuk handphone ini Aku pengen nyobain yaitu charging case nya ya Disini tuh aku mau nyobain yaitu main game Aku pakein charging case nya Ini charging case nya kan bisa lihat deh 2400 mAh atau 9,24 Wh Terus output nya Di 5V 1A Oh ternyata 5V 1A doang Cuma 5W ya, kecil banget ya Jadi kita mau cobain Main game, ini kan baterai nya 100% nih ya, ini baterai nya 100% Misalnya liat 100% Nah jadi aku mau on game Pake ini, pake charging case ini Kira-kira kurangnya berapa persen Atau gak berkurang Atau bisa pake mode bypass charging nya Bayangin di handphone Sejuta setengah bisa pake bypass charging Seperti biasa kita kata tentang ponsel dulu Disini tuh menggunakan Nama UI nya itu ITEL V14.0.0 Dengan Android 14 Update keamanan di 5 Juni 2020 Untuk chipset nya menggunakan Unisoc T615 Yang 615 ini mirip-mirip ke S23 Plus lah ya Baterai nya 5000 mAh Dengan layar HD Plus RAM 8GB Bisa diaktifin virtual RAM Sampai Gak tau sih disini 5GB ya Aku gak aktifin virtual RAM Karena menurut aku 8GB juga ada cukup Internal nya 128GB Makanya aku gak aktifin virtual RAM Untuk settingan layar Aku bakalan pake 120Hz Gila nih handphone 1.5 juta, udah ada settingan 120Hz coy Penghemat baterai dan daya Disini tuh ada pengaturan hemat baterai Terus ada pengaturan baterai Ada kesehatan baterai Gila ada baterai health nya ya Mirip kayak di iPhone 100% Ada mengisi daya Mengisi daya bypass Nah ini mengisi daya bypass Kita aktifkan Disini ada daya pengisian daya Ambang batas pengisian daya Nah jadi untuk pengisian daya bypass ini Singkatnya Yang aku ketahui ya Ini pun aku juga dapat dari komentar Nah ini ambang batas pengisian daya Kalau misalnya baterai nya di bawah 30 atau di bawah 20% Dia ngecas gitu ya Kalau gak salah sih gitu Nah Daya pengisian daya ini tuh Persentasi daya yang masuk Contohnya kalau misalnya kita ngecas Biasa kan 100% Atau bisa dibilang 10W Misalnya Kalau kita buat 50% Dia masuknya cuma 5W Kalau kita buat 30% Maksudnya cuma 3W Kalau 100% ya maksudnya full 10W Contohnya seperti itu ya Itu contoh Nah ini kita langsung aja pasangin ya Ini kita pasangin Kita pasangin dulu untuk Colokan type C di bawahnya Kalau udah pas Kita pasang Terus langsung aja kita hidupin Dibilangnya hidup Hidup Oke Nanti dia ngecas Oke Tapi ini kan kita Pengisian daya bypassnya Kita aktifin Dan misalnya lihat tadi Katanya baterai nya penuh Oke Gapapa Kita langsung aja tes dari yang pertama Genshin Impact Jadi kalau kita main game seperti ini Agak tebal sih di belakang sini ya Dan ini masuk akal sih 2400 ya Soalnya dia gak besar-besar banget Dan dia slim Tapi dia modelnya panjang Di bagian kameranya malah kecil Nah disini Untuk settingan ya Aku bakal pakai mode V forma Terus bisa kalian lihat Untuk bypass chargingnya Ini bisa kalian lihat ya Ini aku buat yang Pegisian daya 50% Ini 40% aja Nah terus Terus Ini Oh ini hidup kok Terus ini logo baterai nya Kenapa gak logo bypass charging Mungkin karena layarnya Baterai nya penuh kali ya Terus Sudah deh gak ada lagi Yang lain-lain ya Seperti itu aja Ada flex button Flex button ini Di tombol sini Di flex button ini Gak ada tombol apa-apa Tapi bisa kita setting Mau jadi apa gitu Contoh ya Nah ini kalau Ini aku buat Bakalan jadi untuk Attack ya Ini bisa attack Nah bisa kalian lihat Ini 30 EVS Aku bakalan coba Buat settingan paling terendah Tapi aku buat 60 EVS ya Nah ini Semulanya juga terendah sih Tapi aku bakalan buat 60 EVS Bisa gak Bisa sampe 60 EVS atau gak Wih bisa dong Bisa tadi di pengaturan dia Dimainkan game nya Mentok di 33 Ya sejuta setengah Mengharap apa coy ya Soalnya ini tuh sejuta setengah Dapat Charging cash Terus Baru gitu ya Kalau second ya Mungkin bisa dapat Lebih bagus Baterai masih 100% Bifast charging nya Masih belum aktif Ya Masih ada belum Tanda-tanda Bifast charging Disini Coba aku matiin Aku hidupin lagi Pengisian daya Bifast charging Diaktifkan Nah jadi tulisannya Seperti itu Tapi gak ada Logo Bifast charging nya Biasanya ada kayak Gambar Baterai Atau gambar Warna hijau Disampingnya Oke kita pakein aja nih Kita main Sampai beberapa menit Keren kali Keren kali coy ya Bisa kayak gini Bisa kayak gini Bake tombol ya 24 EVS 24 EVS 24 EVS Adventure time Adventure time Let's light it up Teamwork is dreamwork semacam Aokiji kita ya bisa jalan di atas laut oke setelah kita ngebekuin air laut ya kita udah di tengah-tengah juga nih udah mau nyampe ke ujung sana tapi kita masuk ke ujung sana aku mau nyelam ke dalam air ya ini airnya gak dalam-dalam banget coy lautnya gak dalam-dalam banget disana yang dalam sub indo by broth3rmax nah ini aku hampir 23-24 menit untuk main game Genshin Impact baterainya masih 100% terus untuk ininya ada berkurang 1 ya, untuk di powerbank ada berkurang 1 nah oke, jadi kita langsung coba tes game lain, nah untuk panasnya bisa kalian lihat, udah di 42-43 derajat ya, untuk powerbank nya, gak panas banget nih nah kita udah masuk di PUBG Mobile ya untuk di grafik dan audio, aku bakalan buat balance ultra, oke kita langsung coba tes main downloadannya udah full ya rame kali bangsat diturunkannya disini awesome buat panas danIONI ini jump , bagaimana selamat menikmati oh gila sakit gila sakit 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 oh sekali tembakannya selamat menikmati 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 ini tuh udah di 1 jam 13 menit kita coba ini, baterainya masih 100% di 42 derjat dan untuk baterai belakangnya masih tersisa 2 nah, jadi misalnya lihat sendiri kalau kita pakai charging case, kita main game 1 jam dengan game yang beda-beda itu baterainya masih belum berkurang baterai yang berkurang itu dari charging case-nya ini 2400 mAh berkurangnya cuma 2 mungkin kurangnya udah sekitar 1200, 1300, 1400 gitu lah ya nah, misalnya lihat ya, masih mantap banget berarti ini charging case ini ngebantu banget coy ini work in banget sih buat kalian yang daily ya pakai handphone-nya daily, nggak ke gaming-gaming banget, terus juga ada tambahan seperti ini, jadi ya baterainya boxer banget, nah hasil rekaman takau stat, aku nggak peduli ini VS-nya misalnya lihat, ini tadi waktu Genshin Impact rata-rata di 30VS waktu di PUBG Mobile rata-rata di 40VS, walaupun kalian kadang ngedrop kalau ketemu musuh, sekitar 30VS di Mobile Legends tadi rata-rata 60VS kalau ngedrop-ngedropnya pun ya paling ke 50VS lah ya 43VS, nah itu jarang-jarang sih jadi gimana nih dengan Itel P65 yang udah include sama charging case keren kan? nah, oke lagi guys jadi ya cukup sampai disini dulu lah ya apabila ada yang kurang bisa komen aja oke, thanks for watching jangan lupa bantu like dan subscribe see you later, goodbye dad